Ini sudah jadi pengusaha semuanya? Wah luar biasa, it's great ya. Yang pengen jadi pengusaha lebih besar lagi? Wow, keren sekali ya. Baik, perkenalkan nama saya sesuai dengan di layar, yaitu Didi Riantong. Saya soalnya Didi Kempur, tidak ya. Kebetulan saja namanya sama. Saya pendidikan akhir, yaitu English Literature, yaitu Sastra Inggris dari Islamic University of North Sumatera. Nah, kenapa kita harus menjadi entrepreneur? Oke, nanti saya jelaskan di sini. Baik, next. Boleh dibantu? Atau saya perkenalkan diri saya dulu, kegiatan saya. Yang ini oke, coba putar sebentar. Tidak apa-apa. Teknik kebayaran. Oke, next. Next, baik. Pengalaman saya di sini, saya dulu seorang assistant director di consultant architecture di Malaysia. Nah, di sini dulu awalnya, saya bermimpi untuk menjadi seorang entrepreneur. Kemudian, saya menjadi translator staff untuk tsunami recovery tahun 2000, berapa di situ? Sekitar 2007 sampai 2008. Kemudian, saya English teacher. Kemudian, saya sebagai English course business owner. Kemudian, saya sebagai tour and travel business owner sampai sekarang. Next, saya lanjutkan. Nah, apa itu entrepreneur? Entrepreneur itu sebenarnya berasal dari kata bahasa Perancis. Sama ini kita cuma dengar entrepreneur-entrepreneur, tapi kita mungkin belum tahu berasal dari bahasa apa. Yaitu dari entry. Yaitu yang bermakna between. Kemudian, kemudian, pendre yang berasal bermakna to take. Jadi, pengusaha itu berani mengambil resiko. Nah, makin bapak-bapak, ibu, selama ini berapa kali sudah gagal? Berapa kali sudah gagal, bapak-ibu? Oke, saya dari ibu ini. Sudah berapa kali? Belum pernah. Alhamdulillah, berarti keren ya. Bisnisnya dari dulu sampai sekarang masih tetap berjalan. Nah, kemudian untuk buku yang saya pandungkan ini berasal dari oleh berbicara, pengarah buku yaitu Bruce L. Bunnell dari Texas A.M. University. Mari. Tidak jalan. Nah, coba diputar sebentar ini, Mas. Dari sahabat kita, yaitu Riko Hua. Dia mengatakan, kalau tidak bisa diputar juga, saya akan lanjut. Lanjut saja, Mas. Tidak apa-apa. Berhubungan waktunya singkat. Oke? Kenapa harus berusaha? Pasti sudah tahu ya, Bu. Kita di sini menjadi bos sendiri. Di perusahaan kita sendiri. You can... Apa ya? You can produce your idea by yourself. Artinya, kita bebas menentukan ide-ide bisnis kita mengapain. Selama ini, mungkin bapak kerja, ide-idenya tidak terpenuhi atau terhalang dengan sistem yang ada. Nah, kenapa kita harus menjadi pengusaha? Karena kita bebas menentukan kemana arah tujuan hidup kita. Kemudian, kursus The Armed Ideas. Bisa menjauhkan ide sendiri atau menuangkan ide sendiri sesuai dengan di atas. Kemudian, kursus Finance Reward, yaitu bebas dari financial. Tentu bapak dan ibu di sini tidak mudah memang untuk mendapatkan reward yang namanya free financial. Kira-kira bapak, ibu, ibu di sini dengan hasil usaha ini ada yang sudah free financial? Misalnya, bapak mau kemana aja udah bisa. Saya mau ke arah malam besok, udah berangkat. Saya bisa mau ke Jepang, tinggal berangkat. Sudah? Belum ya? Tapi kita dari sekarang bisa menentukan, ibu. Kita, siapa kita adalah apa yang kita pikirkan. Saya di waktu memulai usaha ini, ibu, awalnya itu gara-gara sudah umur 30-an, gak kalen-kalen, ibu. Kenapa? Karena saya menjadi English teacher. English teacher memang saya ngajarnya di, termasuk Bonavit, tempatnya, itu di lantai sebidang. Dan keren, saya pakai DASI setiap hari. Oke, saya mengajar berbagai kalangan, dari pejabat sampai anak TK juga saya ajarkan. Tapi itu tidak menentukan nasib saya. Saya sudah sadar itu ketika sudah berumur hampir 30. Saya kok gak akan tahu nih. What's happening? Bukan karena gak ada pacar, ibu. Bukan karena gak ada pilihan. Tapi karena memang belum ada duit. Menikah itu harus pakai duit, ibu. Pasti dong. Iya kan? Kalau gak ada duit, ya enggak mungkin. Kalau mertuan terima kita, kan gitu. Nah, kemudian saya berpikir. Kalau saya terus begini, bagaimana saya akan menentukan nasib hidup saya? Akhir saya, shortcut. Saya langsung baca buku tentang entrepreneurship. Salah satu favorit saya dulu itu adalah Sipo Santosa. Kemudian saya menjalankan juga buku-buku yang berhubungan dengan entrepreneurship seperti Ustadzio Sumansu. Seperti itu. Nah, kemudian saya mendirikan sebuah satu kursus atau satu perusahaan di bidang pendidikan. Yaitu English course. Tapi di sana, saya belum tahu ini, bu. Bagaimana ya menentukan perusahaan saya ini bisa berkembang atau tidak. Saya tetap belajar. Tapi waktu itu, ada kesempatan saya untuk menemuti yang namanya Wira Usaha Muda Mandiri. Waktu itu saya didaftarkan oleh adik-adik junior saya dari USU. Yang iseng-iseng. Mereka itu memang jahil. Bang, apa yang cocok nih ikut ini? Tapi saya sudah alumni, saya bilang. Tidak apa-apa ini memang pesertanya harus alumni dan mahasiswa. Oke? Kalau begitu, kalian daftarkan lah. Akhirnya saya didaftarkan. Dan Alhamdulillah, bu. Karena saya dengan percaya diri, kemudian saya yakin bahwa dengan kehidupan saya yang baru, ini saya akan merubah nasib saya. Alhamdulillah saya menjadi pemenang satu dari Milah Sumatera Utara. Nah, teman-teman, bu. Baik. Nah, saya bangga di situ saya mewakili Sumatera Utara untuk kejamatan di bidang jasa. Tapi, jangan enak dulu, bu. Ketika di financial, eh, terkenalkan di internet nasional, saya bertemu dengan para pengusaha yang startup, waktu itu sudah mencapai miliaran rupiah konsepnya. Saya kalah dengan dia alumni dari Nagoya University. Dia memiliki perusahaan di bidang water treatment waktu itu. Dan di situ saya kalah. Tapi, enggak apa-apa, bu. Karena, kalah menangnya itu di pengusaha itu bukan di bagian hadiahnya. Tapi, Alhamdulillah, menang dan tidak, saya mendapatkan fasilitas yang sama. Saya mendapat coaching dari Pak Renal Kasali. Renal Kasali, ini enggak bisa dinexkan ya. Oke, dari Pak Renal Kasali, yaitu di rumah perubahan di Bekasi. Itu selama dua minggu. Saya diajarkan oleh CEO-nya Bluebird, Ibu Novi. Kemudian, saya juga belajar dengan CEO-nya Sido Muncul. Kemudian, saya belajar juga dengan CEO-nya Astra. That's amazing for me. Karena, kalau bagi saya waktu itu tidak berani, saya akan terus gagal. Tapi, karena saya percaya diri, bahwa saya yakin, saya akan bisa, Alhamdulillah, bu. Saya mendapatkan coaching gratis. Itu selama satu tahun. Nah, jadi, setiap hari, setiap bulan, saya harus ke Jakarta, ada kayak regecat, bu. Wah, teman-teman saya pernah ngeran, nih. Waduh, ini keren, bu. Ini sudah sukses, sudah tiap hari ke Jakarta. Padahal, saya dibayar, ibu. Iya, kan? Padahal, saya belum berperhasilan seperti eksplikasi orang-orang di luar sana. Tapi, enggak apa-apa, bu. Itu sebagai motivasi kita, sebagai energi positif kita, bahwa kita harus berhasil, apa yang diharapkan oleh masyarakat. Seperti itu. Tapi, Alhamdulillah, setelah saya belajar ini, selama satu tahun di Jakarta, saya terapkan di perusahaan saya. Alhamdulillah, saya punya cabang di Bandar Aceh. Kemudian, saya punya cabang di Sumeru Salam, Aceh, Selatan Aceh Singkil, ya. Nah, itu, waktu itu adalah pendidikan. Tapi, semuanya itu proses, karena masih belajar, tetap ada gagal, bu. Ini ya, bu, failure. The nearest risk to be entrepreneur is failure. Jadi, failure itu sudah semakanan hari-hari saya, gagal. Waktu itu gagal, kenapa? Karena, biasa, bu, anak muda, ya, bu, mentang-mentang usahanya sudah jalan, kita pengen melirik usaha lain. Kemudian, kita pengen ini, pengen itu, ya kan? Biasalah, namanya anak muda. Karena-karena itu, perusahaan saya banyak ada perusahaan di dalam perusahaan. Paham, ya, bu, ya? Jadi, karyawan-karyawan saya pada bermain di sini, tanpa sepertahankan saya. Akhirnya, saya ditinggalkan utang, saya ditinggalkan sampai yang di Bandar Aceh itu ditutup, di bawah karyawan saya semuanya, dan murid saya, di telefon saya, baru saya tahu bahwa perusahaan saya sudah gelos waktu itu. Bayangkan. Tapi, kita sebagai orang pengusaha, apakah harus sedih melulut? Tidak. Kita harus bangkit. Apapun yang terjadi, apapun resikonya, when you have decided to be entrepreneur, you must go on. Apapun yang terjadi. Ya, kita harus tetap bangkit. Akhirnya, saya langsung ke Bandar Aceh, saya enak kita usaha sesuai dengan passion, sesuai dengan kemampuan, kita kesana langsung kita benahi, murid-murid saya harus saya panggil, saya ajarkan, yang memang uangnya sudah masuk, ada administrasinya, kemudian saya kembalikan dengan janji, mengajak kalau saya ada uang, saya cicip. Sambil cepat-cepat ngomong, bu, ya, karena waktunya dikejar, 20 menit. Nah, seperti itu, bu. Akhirnya, yang di Medan juga seperti itu. Manager saya tidak amanah, mereka meninggalkan saya dengan meninggalkan utang. 2016, ampun, bu, semua binatang di kebun binatang disebut oleh saya. Sama siapa, bu? Sama orang tua wali-murid. Karena saya dianggap penipu. Karena saya dianggap tidak amanah. Oke, istri saya itu setiap hari menerima handphone sampai gemetaran. Karena istri saya itu tidak pernah merasakan yang namanya susah. Karena istri saya itu anaknya dokter. Jadi tidak pernah merasakan apa yang saya rasakan seperti itu. Tapi saya edukasi bahwa hidup itu seperti ini. Tidak selamanya enak. Kita harus sempat jalani. Akhirnya, saya kumpulkan orang tuanya. Saya komunikasi dengan mereka. Bahwa saya akan berjanji meneruskan semua ini. Alhamdulillah, bu. Semua selesai. Jadi, setiap yang kalian punya masalah dengan keuangan, dengan nasabah, dengan customer kalian. Jangan pernah lari. Kalau kalian lari sekali. Oke, berarti taman hidup kalian. Banyak teman-teman saya, bu. Miliaran, ratusan, bahkan penguhan saja. Mereka sudah lari, bu. Tidak boleh. Kita harus tetap gentleman dan gentleman. Oke, ini memang salah saya. Saya akan hadapi. Saya akan selesaikan seperti itu. Nah, kemudian, sebagai entrepreneur itu harus terus gigi. Kita menciptakan baru apa yang akan terjadi. Nah, saya menciptakan peluang baru. Atau saya menciptakan diri saya sendiri. Apa ini peluang yang kira-kira tidak akan tenggelam lagi seperti yang kemarin. Seperti itu. Karena saya suka jalan-jalan, bu. Alhamdulillah, saya berpikir, kayaknya travel lebih enak, bu. Saya mencoba untuk membuka travel. Dan bismillah, bu, 2016, saya tanpa moda, 0 rupiah. Setiap saya mendidikan perusahaan, 0 rupiah, bu. Keren enggak, bu? Keren enggak, bu? Keren. Ada yang pernah perusahaan, 0 rupiah? 0 rupiah seperti ini. Kita memang tidak butuh modal. Travel, English course, ini tidak butuh modal. Jadi kalau bapak-bapak ingin membuat pendidikan, kursus, boleh, bu, talking with me nanti, ya. Nah, tanpa ada modal sama sekali. Akhirnya, terus ciptalah perusahaan saya yang bernama GTI Tour and Travel. Ada yang pernah dengan, bu? Perusahaan saya? Belum, ya. Sekalian saya perkenalkan. Oke, next. Nah, ini kata, sebentar, bu. Apa yang tadi? Nah, ini kata Jack Mahan. Tidak masalah hasil dari usaha yang kamu lakukan, entah itu berhasil atau gagal, pengalaman yang kamu dapatkan sudah merupakan bentuk dari sebuah usaha. That's me. Waktu itu, saya tetap bersemangat dan saya mendirikan ini. Alhamdulillah, bu. Walaupun saya baru mendatang baru, saya sudah menjadi pengurus di asosiasi pelaku pariwisata Indonesia. Dan Alhamdulillah, kamu-tahmu saya juga lumayan. Dan sekarang saya sudah membangun atau memanage perjalanan wisata, yaitu ibadah. Ibadah umroh dan ibadah haji plus. Nah, jadi bapak-bapak mau ngelumroh, mau udara haji, boleh dengan sistem saya, bagaimana? Walaupun kita tidak punya uang, kita sudah bisa berpikir untuk umroh dan haji plus. Sudah saya buktikan beberapa jemaah saya. Nah, kemudian, ketika waktu saya bangkrut di bandar Aceh, itu ada, artinya saya tidak akan putus, tapi saya kasih seorang. Ibu kira-kira berani gak kasih perusahaan sama orang, bu? Nah, saya berpikir gini, kalau aku mati, apa yang aku bawa nih? Ya kan? Nah, karena waktu saya coaching di Hotel Cediporobudur, dia kata, suruh nulis, saat ini kamu mati besok, apa yang kamu mau buat? Waktu saya buat, meninggalkan rumah istri, meninggalkan rumput ini, meninggalkan ini, udah menguruhkan mama, udah menguruhkan bapak, seperti itu. Itulah misi hidup kita. Harus jelas ya, bu, ya? Nah, akhirnya, saya undang teman saya atau adik saya, memang setiap hari dia ada WSMS, aku pengen berubah. Aku di desa ini cuman tukang dodos aja loh, mas. Gak enak, mas. Dia lalu SMA, bu. Akhirnya saya panggil. Kamu mau berubah? Mau. Kalau mau berubah, silahkan ke Medan, tapi saya gak kasih gaji. Selama setahun, kamu saya ajarin bisnis aja, usaha aja. Alhamdulillah, mau dia, bu. Akhirnya dia, saya bawa ke Banda Aceh, saya coaching satu minggu saja, setelah itu, saya tinggalkan baik. Kamu selesaikan masalah ini semua. Tapi memang dia gigi, bu, saya support dari motivasi saya, Alhamdulillah, bu. Sekarang sudah kokoh perusahaannya. Dia berubah nama menjadi Get English. Saya bilang, kalau setahun ini kamu tidak berubah, kamu akan bayar wakti sama saya. Tapi kalau kamu berubah, kamu tidak bayar wakti sama saya. Alhamdulillah, bu. Sekarang dia sudah menikah, sudah membangunkan rumah mamanya di kampung, padahal dia hanya ketamatan SMA, tapi karyawannya S2, bu. S3 yang bisa bahasa Inggris. Karena produk saya, yang saya bahasikan ini adalah TOEFL sama English General, seperti itu, ya. Nah, seperti itu, bu. Jadi semuanya, kalau jadi pengusaha itu, semua bermanfaat, bu. Jangan khawatir, insya Allah, bu. Kita bermanfaat di masyarakat, kita bermanfaat untuk keluarga, bu. Betul? Iya. Insya Allah, bu, kita terus akan menjadi orang yang bermanfaat. Saya pun dipanggil di sini, itu juga saya seperti, I was amazed, gitu ya. Padahal mungkin, kalau dibandingkan bapak-bapak ibu dengan saya, itu mungkin lebih jago dari kalian, lebih hebat dari kalian, onsetnya mungkin. Seperti itu. Tapi yang namanya orang, tetap ingin memberi, apa namanya, ilmu, saya tetap terima. Kemarin saya juga, tanggal 30 nanti, saya diundang oleh USU, untuk memberikan bagaimana memotivasi, bisa bahasa Inggris, bisa dihasiswa, tanpa bantuan orang tua, tanpa istrinya gini, orang miskin juga harus kuliah luar negeri, orang miskin juga harus kuliah. Saya sudah buktikan, kenapa mereka percaya saya membuatnya gini. Karena memang saya dari korban, konflik, apa namanya, di Aceh, waktu saya kecil. Ketika saya mau kuliah, saya tidak punya uang, tapi saya tetap optimis. Saya memang dari kecil orangnya, kalau saya mau, saya pasti akan lakukan. Walaupun mungkin saya di Medan, hanya makan sehari sekali, sudah saya lakukan. Kemudian besok, mau mikir makan apa lagi, saya sudah lakukan. Tapi semuanya itu, indah pada waktunya. Sekarang saya akan indah, ketika cerita dengan adik-adik jenis saya, bahwa saya terus susah. Kalian walaupun dari kampung, walaupun kita tidak, mungkin sekarang kain dalam istilahnya, kalau kita memang punya misi yang luar biasa, we are going to be work. Kita akan menjadi mutiara. Jadi mutiara dimanapun diletak di dalam lumpur, itu kan kelihatan. Seperti saya waktu di Malaysia, awal saya ke Malaysia, kerja itu bukan langsung menjadi asisten director bu, tapi saya menjadi tukang fotokopi bu. Tapi saya rela, demi untuk new experiences, seperti itu. Tapi karena lama-lama, bos saya tahu bahwa saya itu adalah kamatan dari isasa Inggris, dan dia mampu melihat saya, bahwa saya punya besi. Akhirnya saya dijadikan asisten dia bu. Setiap hari saya keliling Kuala Lumpur, ke Putrajaya, ke Istana Negara, untuk mengambil proyek, proyek-proyek besar. ILA 2 itu saya bilang baik-baikannya Bapak, Ibu. Dan waktu itu saya mau dikitkan ke Dube juga, untuk ekspansi di sana. Itu kenapa bu? Karena saya memang punya, punya apa bu? Capability. Jadi walaupun kita dianggap dunia kain lab di awal, tidak apa-apa. Tapi kita tunjukkan bahwa kita itu mutiara. Bukan berarti kita enaknya pengusaha ini, ketika kita mau meng-upgrade diri, tidak harus menjatuhkan orang lain kan, Bu? Kalau orang pengusaha ini, sempurnya di situ. Kita nggak banyak dosa ini, kesananya gitu. Tapi tergantung juga, Bu, kalau bisnisnya juga tipu-tipu, bisnisnya tidak bagus, ya tetap dosanya ada, kan gitu. Tapi setahun saya, pengusaha itu sedikit dosanya. Betul? Lebih banyak pahalanya. Karena memperkerjakan orang. Karena memperkerjakan keluarga seperti itu. Walaupun nanti, kelebaran kita juga nggak bisa beli baju baru. Saya tidak mengalami itu. Tahun 2015, saya tidak bisa membelikan baju istri saya, karena memang waktu itu, betul-betul lagi down, dan saya memang harus memprioritaskan THR dan gaji karyawan. Seti nggak, Bu? Seti, Bu. Waktu saya ditinggal sama karyawan saya, saya jual mahat. Kami istri saya. Tanpa sementara orang tua. Sampai sekarang nggak tahu. Seperti itu. Nah, itulah dia. Kenapa kita harus jadi pengusaha. Next, Bang Tolong. Bantu. Oke, karakteristik mikro-usaha yang sukses. Ini kata Bruce tadi, bahwa passion for business, sesuai bakat dan minat. Kalau ibu-ibu dari sekarang yang tidak ada passion, usahanya, pasti kelihatan itu. Ya? Pasti kelihatan. Nggak semangat. Tapi kalau passion, kayak saya dulu, saya waktu pertama bawa orang ke Bangkok, itu saya nombor 3 juta, Bu. Bukanlah untung. Kenapa? Karena saya belum paham. Tapi saya bahagia. Karena saya bisa jalan-jalan, walaupun saya untung. Walaupun di pesawat mungkin agak sedih gitu, kan? Oke, kemudian, produk customer fokus. Fokus dengan produk. Produkannya itu apa? Difokuskan. Jangan udah punya produk ini, ingin produk ini sebelum itu berkembang. Oke, singkat aja. Kemudian tenacity despite failure. Tekun. Nah, ini yang saya dapat dari kehidupan saya, bahwa tenacity yang penting. Waktu itu saya gagal, itu memang masih mungkin kemana-kemana. Tapi sekarang saya sudah mantap, bismillah. That means jasa. Berbeda dengan passion saya. Jasa. Sampai kapan pun saya akan tetap jasa. Nanti berkembang ke jasa apa, ke jasa apa itu nanti tergantung. Nah, kemudian education, execution, intelligence, mampu melihat peluang. Peluang ke depannya apa? Nah, sekarang kan ketama saya di travel, peluangnya itu adalah medical check-up. Medical check-up itu sangat banyak dari Aceh dan Medan. Alhamdulillah, sudah saya ambil. kemudian sekarang ada pengiriman para, apa namanya, millennial untuk ekspor dari satu barang. Nanti saya ceritakan di sini. Next. Oke. Saya ini sudah diskusi dengan Mbak Dewi Tanjung, yaitu dia pengusaha yang sekarang tinggal di Amerika karena soalnya orang Amerika. Dan kemudian saya sudah inbox, Mbak, aku kebetulan diundang sama BRI. Kita diskusi yuk, apa ini untuk UNKM kita? Supaya kita terus berkembang. Katanya, ada kolaborasi dengan sesama UKM. Bilang sama para UKM, kolaborasi! Karena sebenarnya lagi, produk-produk Cina, produk-produk import, sudah boleh masuk, dan mereka bisa mendirikan 100 perusahaan di Indonesia. Nah, ini harus kita sadari bahwa kalian akan bersaing terus dengan produk-produk asing. Kemudian memiliki visi global. Nah, visi global tadi saya bilang bahwa nanti bukti produk, bukti Mbak Bud ini, Mbak Ini sudah visinya global. Nanti keren ceritanya. Nah, visi global di sini artinya dari sekarang kamu sudah bisa melirik pasar ke luar negeri. Karena kalau di dalam negeri sudah berdarah-darah, Bu. Tapi kalau misalnya ke luar negeri, setidaknya Bapak-Bapak, Bapak, Bu, masih pegang dolar. Betul? Dokar, Bu. Bukan pilihan lagi. Walaupun kita berdarah-darah sama-sama di dalam lokal. Kemudian saatnya ekspor, bukan import. Tapi kebalikan dengan saya, kalau saya harus import, Bu. Karena saya mendatangkan orang ke Danau Toba. Itu kan membantu para supir. Membantu para owner restoran. Membantu para supir bot untuk nyebrang. Membantu para pelaku akan juga di mana? Seperti itu. Nah, kalau kalian harus ekspor karena produk. Oke, next. Metode pembayar digital. Nah, ini cara pembayaran ketika kalian akan melakukan ekspor. Nah, saya ceritakan bahwa ekspor sekarang bisa satu barang. Misalnya ini. Kue bawang. Kue bawang ini bisa gak, Bu, saya jual di Jerman? Ada yang sudah pernah melakukan? Coba siapa? Ya, ini kan udah baru, Bu, tadi. Yang di sini, Bagaimana, Bu? Siapa kira-kira ini bisa dijual di Jerman? Loh, yang ini lah, Bu. Jekol. Pte, Bu. Teman saya sudah jual pte, Bu. Berapa dolar, coba? Pte aja. Seperti itu. Tapi, nanti kalau untuk saya ceritakan lagi, gak cukup di sini, kan? Gimana? Tapi, yang penting adalah kalian punya, ini kan istilahnya warga milenir, ya? Punya Instagram, punya website, punya, apa lagi? WhatsApp, ya? Nah, kalau ini sudah punya baris itu. Nanti, diajakkan bagaimana kita menjual produk hanya cuma satu aja. Kalau sama ini, kan, kita ekspor berpikir bahwa harus kontainer. Nah, kalau si Mbak ini sudah kontainer-kontaineran, ya? Tapi, kalau kalian, gak mungkin, kan? Cukup satu aja. Cukup satu aja, setiap hari kalian terima dolar. Oke. Kemudian, caranya bagaimana? Gimana, Pak, kalau misalnya bule-nya mau bayar sama kita? Kan gak mungkin transfer pakai BNI. Gak mungkin transfer pakai BCA. Gak mungkin transfer pakai BNI. Gak perlu. Kamu hanya cukup buka paypal.com. Kamu daftar paypal sebagai rekening internasional kamu. Online. Tuh, Western Union seperti itu juga boleh money grant. Tapi kan untuk mili ini lebih cocok paypal. Seperti itu. Kemudian transfer bank bisa juga, tapi lama prosesnya. Kemudian debit, credit card boleh juga, tapi lama prosesnya. Tapi yang paling keren itu adalah paypal. Next. Nah, cara mudah membuat akun paypal seperti ini. Buka brosur, Anda, lalu klik paypal. Nah, disitu kamu keren sendiri, tapi harus data valid ya. Gak boleh coba-coba. Artinya data-data yang tidak akurat dari diri kalian. Kemudian, selanjutnya, next. Nah, disitu ada lengkap, alamat, kota, negara, mana. Next. Oke, setelah kalian punya paypal, kemudian kamu sudah beri promosi di Instagram, di website, pasti ada butuh kurir ya. Nah, kurir itu bisa bekerjasama dengan Ataprex, Atta Express, kemudian Mbak, apa, ini, oh ya, Mbak Ainur, nanti juga dia punya, sudah berpengalaman, tapi dia sudah berkontaineran ya. Nah, artinya, sekarang kita harus punya visi global. UNKL tidak bisa mengandalkan pasar dalam negeri. Karena ini adalah berdarah-darah. Karena sebentar lagi saya bilang, seratus perusahaan boleh berdiri di sini, dari negara asing. Nah, ini sesuai dengan informasi yang saya dapat. Berarti, ancaman itu sangat tentara sekali. Ketika kalian sudah, produk lokal sudah berdarah-darah, berarti harus ekspor. Satu barang sudah bisa ekspor. Bangsa bu, bisa ternyata bu, di ekspor bu. Misalnya kita bingung produk, apa di ekspor ya, tinggal ambil lanjut di Tokopedia, tinggal ambil di mana, ambil jual lagi. Keluar negeri. Tapi memang agak sedikit ribet bu. Bagi yang tidak suka tidur, apa, bedang, bedang malam memang agak sulit. Karena memang kita terjunya di malam hari. Karena negara Eropa itu perlawanan hati kan, perlawanan waktu. Nah, teman saya itu kalau pagi, jangan harap bisa di teleponnya pasti tidur. Malam ya, kayak kalong ya bu ya, seperti itu. Tapi bu, dolar bu, yang harap bu, dolar. Dolar sekarang berapa? Sampai, 14.250 atau 14.200. Alhamdulillah bu, kemarin sudah mengumpulkan orang tuanya sama saya. Itu dari hasil ekspor. Kalau sudah ada yang pernah beli bukunya, juga ada itu. International Doorship, sudah pernah? teman saya ini memang sudah menulis buku. International Doorship. Nanti kalau misalnya kalian mau, boleh hubungi saya, bisa nanti sharing-sharing sama mereka. Sama yang ini. Oke, demikian saja bu. Sayang, karena waktunya terbatas. Kalau mau sharing-sharing lebih dekat lagi untuk masalah ekspor, nanti saya akan jebakkan kalian dengan para ahlinya yang hanya satu produk bisa ekspor, tanpa harus ada izin perusahaan, tanpa harus ada izin ini, segala macam, pelanggan langsung ekspor saja. Demikian, kalau misalnya ada kekurangan, maaf, kalau ada kelebihan itu datanya dari Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.